Kita membuat kalimat dari kata layang-layang Layang-layang termasuk kata benda Membuang Oh, coba diulang lagi Membuang atau membuang Oh, itu dia Oh, kandis tertawa Tadi kandis kata pakai itu juga harusnya pakai Buang Layang-layang Membuang Kalimatnya layang-layang Kalimat sempurnanya Bapak membuang layang-layang di atas udara Layang-layang dibuang di atas udara Kira-kira bagaimana penjelasannya Novalia Faragaya Gumbung dengan talinya Supaya angin membawa layang-layang itu Untuk terbang Oh, mungkin maksudnya Bapak menerbangkan layang-layang ya Oh, berarti diganti kata menerbangkan saja Kalau kata membuang sepertinya kurang tepat Atau mungkin ada yang lebih tepat dari kata menerbangkan Kalau tidak ada ya Sementara kita gunakan kata menerbangkan Kalau membuang kan Berhubung dengan barang-barang yang sudah lama Yang bekas Pilihkan dari Empat unsur Yaitu Bapak termasuk dengan Subjek Subjek berarti Bapak Subjek Iya, benar Artinya bagaimana ini subjek Sebagai apa dia Kata ganti orang Kata ganti orang Iya, kata ganti orang sebagai Pelaku utama Pelaku utama, oke Jadi bukan Novalia yang menerbangkan layang-layang ya Tapi Bapak Iya Jadi siapa yang menerbangkan layang-layang Pak Gandius Bapak Oke Harus dipahami kalimatnya Supaya nanti bisa menjawab Terus Yang berikut Menerbangkannya Predikat Predikat atau Kata kerja Oke Kata dasar menerbangkan apa? Predikat Ya, predikat kata kerja Kata dasarnya dari kata apa ini? Menerbangkan Kan Kan mendapat Awalan Dengan imbuankan ya Akhirankan Mukan Muan Berarti Kata dasar menerbangkan adalah Nerbang Ya Nerbang Terbang Ah, itu dia Ter Terbang Terbang Terus Apalagi? Layang-layangnya Termasuk dengan Objek Kenapa disebut objek Layang-layang? Karena layang-layang itu Kata benda Iya Kemudian Di atas udara Kata keterangan tempat Berarti Di atas udara Keterangan tempatnya Di atas tanah Demi atas tanah Kemudian Terbang Sub indo by broth3rmax